Hai, perkenalkan nama saya Vincent Siavarani Antenetana Akserang dan nomor name saya 1520-111-3053 dan disini saya dari manajemen hospitality atau manajemen perhotelan dari Universitas Erlangga Jadi, mengapa saya membuat video ini? Video ini akan bertemah tentang menerapkan CHSE dengan standar hotel, tetapi kita akan lakukan di rumah Nah, pertama-tama, apa sih CHSE? CHSE itu adalah Cleanness, Healthy, Safety, and Environment Sustainability Jadi, kurang lebih seperti menjaga protokol kesehatan di dalam hotel, dalam berbagai bentuk, di dalam berbagai departemen dalam hotel Tetapi, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana menerapkan CHSE versi hotel, tetapi kita lakukan di rumah, di dalam food and beverage Untuk demonstrasinya, mari kita lanjut ke video setelahnya Oke, pertama-pertama, dalam food and beverage, food and beverage, itu banyak sekali ya yang kita akan bahas makan-makanannya Tetapi, yang saya akan bahas di sini, video kali ini, hanya ada beberapa saja Dan, awal dari semuanya, kita akan membahas tentang alat makan Jadi, ada berbagai alat makan yang ada di hotel, tapi di sini saya akan menunjukkan mainnya aja Jadi, poin-poinnya aja yang sangat penting dibutuhkan Jadi, banyaknya ada gelas, ada sendok dan garpu, dan ada piring Kenapa harus menjaga kesehatan dan kebersihan di dalam alat makan? Karena, alat-alat ini adalah alat yang berhubungan dengan kita saat makan Dan, kehigienisan ini, alat-alat makan ini, kebersihan dari alat makan ini sangatlah penting bagi kita Jika di dalam video ini, saya menjaga kebersihan dari gelas yang ada di rumah saya Tetap, untuk menjaga kesehatan juga untuk keluarga saya dan saya sendiri Tetapi, saat kita beranjak ke hotel, sangatlah penting Karena, kebersihan ini kita akan memberikan kepada customer, orang-orang yang akan membutuhkan gelas ini Dan, sangat tidak baik dan sangat tidak sehat Kalau gelas yang kita akan berikan itu foto Jadi, sangatlah penting untuk menjaga kesehatan dan kebersihan dalam alat makan Selesaian, sendok, garpu, mangkok, dan lain-lainnya Baik, yang kedua ada buah-buah dan sayur-sayuran Jadi, dalam buah yang tadi saya tunjukkan, ada beberapa buah dan kebersihannya cuma satu saja Jadi, kenapa buah itu sangat penting? Karena, ya, di dalam hotel, di dalam food and beverage juga masih ada buah-buahan dan sayur-sayuran Dan, kebanyakan dari kita saat membeli buah-buahan atau sayur-sayuran ini Biasanya di supermarket atau di pasar Memang, kalau di pasar, memang setelah kita membeli buah-buah ini Perlu kita cuci dengan bersih, dengan air bersih Dan, kalau bisa dengan sabun Yang baik untuk buah-buahan atau sayur-sayuran Karena, bisa dibayangkan saat kita membeli buah-buahan atau sayur-sayuran di pasar Banyak orang yang berlalu-lalang Dan, banyak orang yang membelinya Dan, saat membelinya itu kan Orang pasti memilih, kan Semua orang itu pasti memilih buah-buah yang bagus Buah-buah yang tidak bagus Dan, pasti mereka itu akan menyentuh buah-buah tersebut Nah, lebih baik Kalau sampai di rumah setelah kita belanja dari pasar Alang-alang baiknya Kalau kita mencuci dengan air mengalir dan dengan sabun Pertama, untuk menjaga kehigienisan dari buah tersebut Dan, kedua Untuk menjaga keawetan dari buah Seperti yang saya bilang tadi Kenapa kok saat kita belanja ke supermarket kita juga harus cuci Karena, basicnya buah-buah yang dalam supermarket itu datang dari gudang Dan, kalian bisa belayakan sendiri Bagaimana sih gudang itu Bentuknya kayak gimana Keadaannya di mana Dan, kita juga tidak bisa menjamin kebersihan yang ada di gudang tersebut Yang ada di supermarket tersebut Dan, lebih baik jika kita membeli sayur atau buah Yang ada di supermarket Alangkah baiknya kalau kita sampai di rumah Mencuci dengan juga Setelah kita mencuci semuanya Yang pasar Saat kita membeli buah di pasar Atau di supermarket Alangkah baiknya setelah dicuci Kita keringkan dan masuk Dimasukkan ke dalam Lukas atau lemari pendingin Dan, next stop kita ada daging Dan, disini saya cuma ada daging ayam saja Tapi, seharusnya saya akan menjelaskan disini Daging sapi, ayam, dan ikan Jadi, bagaimana sih caranya untuk menjaga atau menerapkan CHSE di dalam daging-dagingan Sama saja seperti buah-buahan Jadi, saat kita sudah belanja atau membeli daging-dagingan dari pasar atau supermarket Alangkah baiknya jika kita mencucinya dengan air mengalir Karena untuk membersihkan sisi-sisi atau kulit-kulit atau dagingnya Supaya tetap higienis Dan, saat kita mencucinya dengan bersih Itu akan membuat daging tersebut lebih awet Daripada daging yang sebelumnya sudah atau belum dicuci Maafkan Jadi, maksudnya Alangkah baiknya jika kita mencuci daging ayam ini Karena dalam menjaga kebersihan dari daging ayam ini Akan membuat awet Dan, ada beberapa trik yang saya pelajari saat membeli daging ayam Daging ayam utuh Pertama, kita mencucinya Dan, isian perutnya atau isian jerwannya Yang biasanya kita bilang Itu dikeluarkan Agar tidak membusuk di dalam Dan mengotori atau Membuat daging ayam itu juga ikut terbusuk Membuatnya dibusuk juga Kalau lebih seperti itu Ada pun juga contohnya daging ikan juga Daging ikan saat kita membeli Kita harus melihat warna matanya Kalau warna matanya sudah berubah menjadi putih Itu berarti Ayam itu I mean The fish Saya ikan tersebut Sudah di es Atau sudah berhari-hari Dan, alangkah baiknya Jika kita memilih ikan yang segar Dan berikutnya adalah cara untuk Menjaga kualitas dari minuman alkohol Jadi, ada banyak sekali Contoh minum alkohol yang saya punya di dalam kulkas Dan, mengapa saya untuk Menyimpan minuman itu di dalam kulkas Untuk menjaga kualitas dari rasa alkohol tersebut Dan, agar menyimpannya agar tetap awet Agar membuat minuman alkohol itu tetap awet terus Dan, bagaimana sih cara menjaganya? Pertama, jauhkan dari matahari Karena alkohol itu memiliki sifat yang Mudah terbakar dan Lebih baik kita simpan di dalam kulkas Dan, kemudian Dan, kemudian Kalau tidak mempunyai kulkas Kita bisa simpan di tempat yang gelap dan dingin Dan, yang terakhir Saat kita Atau kita sudah membuka minuman beralkohol itu Lebih baik Jika ingin dikonsumsi lagi Kita harus menutupnya dengan rapat Dan simpan di lemari atas atau kulkas Kurang habis, seperti itu Dan, di video selanjutnya Saya akan menunjukkan bagaimana Bentuk atau susunan atau lataraan dari kulkas saya Agar dapat sekali untuk digapai Gampang sekali untuk digapai Dan, menjaga kesehatan Dari makanan-makanan yang ada di kulkas Supaya, tidak terjemah Sama lain Seperti itu Terima kasih telah menonton! Jadi, sekian dari video saya yang saya buat Mohon maaf jika ada salah kata Atau tongue twist, blibet Mohon maaf sekali Dan, mohon maaf jika informasinya kurang Dari seharusnya Sekian dari saya Terima kasih